Empat truk bermuatan kelapa sawit yang hendak menyeberkan di tujuh koto ilir, Kebupaten Tebo, Jambi, jatuh ke sungai Patanghari. Atas kejadian itu, seorang penumpang bernama Jumino dikabarkan hilang dan belum ditemukan hingga saat ini. Sementara tiga orang rekannya selamat, namun satu di antaranya berjalan dan dilarikan ke rumah sakit umum daerah Muarabungo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Sopianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Sopianto. Oke, terima kasih rekan May dapat saya informasikan dari Kebupaten Tebo, tepatnya di Provinsi Jambi. Memang benar, empat truk bermuatan kelapa sawit dikabarkan jatuh ke sungai pada saat hendak menyeberang di tujuh koto ilir. Kebupaten Tebo, Provinsi Jambi. Atas kejadian tersebut, Jumino 48 tahun dikabarkan hilang dan belum ditemukan hingga saat ini. Sedangkan tiga rekannya selamat, namun satu orang dari rekannya itu dilarikan ke rumah sakit dan mengalami luka yang cukup parah. Kejadian bermula pada saat empat truk bermuatan kelapa sawit yang hendak menyeberang sungai Batanghari di tujuh koto ilir melalui menggunakan ponton. Pada saat truk telah berada di ponton, kondisi ponton tersebut miring karena mengalami kebocoran dan empat truk tersebut terjatuh ke sungai Batanghari. Hingga saat ini korban yang hilang belum ditemukan dan masih proses pencarian oleh Basarnas Bungo, BPPD Tebo, TNI Polri, serta warga setempat yang sedang berupaya mencari keberadaan Jumino. Hal itu dibenarkan oleh Antoni Paksi selaku Kabit Kedaruratan dan Logistik BPPD Tebo. Benar, empat truk yang bermuatan kelapa sawit jatuh ke sungai Batanghari pada saat menyeberang ke tujuh koto ilir. Kejadian diperkirakan pada Sabtu 15 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 dini hari tribunar. Perlu saya informasikan juga untuk empat truk itu masuk ke sungai dan dua truk sudah berhasil dievakuasi, namun dua truk lainnya saat ini sedang proses evakuasi. Dua truk tersebut sudah diketahui keberadaannya hingga saat ini proses evakuasi tetap berlanjut tribunar. Demikian Rekan May saya kembalikan ke studio. Terima kasih Rekan Supianto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!